Oh gitu Itu otomatis ngisi ya Iya otomatis ngisi Danyanya udah 15W Jadi kesananya untuk Warnsiding ini sendiri udah nangainya Untuk iPhone 13 Pro Max Siarabur 128 dan beriman Tegel semua ya Silahkan diberikan tegel ini sendiri Ini Ini iPhone 13 Pro Max Apa lagi speknya mbak 128 128 Warnsiding Dan boxnya teman-teman Oke Silahkan sebelum dinyalain mbak Dicek dulu fisiknya Ceknya detail-detail Nanti pas hari cacat fisik bisa kita tukar Danyanya nyalain dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasang lagi Pasang lagi Kalau beli anti-gauras itu berapa kakas? Untuk anti-gauras itu di harga Rp 460 Untuk bahasanya sendiri bahasa Indonesia atau Inggris? Inggrisio jelas Untuk wifi-nya mau pakai wifi mbak Terima kasih telah menonton Saya bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sebelumnya mbaknya udah pernah pakai ini ini cara aktifasi ya mas ya ini jadi kita skip semua jadi kalau kita udah di layar baru kita setting ini kalau kakaknya mau transport data itu ada pilihan bisa dari cadangan iCloud bisa lewat dari Macbook atau PC bisa langsung dari Apple to Apple eh, Iphone to Iphone, juga bisa dari Iphone to Android cuma ini harus membutuhkan baik-baik yang di cadangan internet yang kuat pasaran yang gak kuat itu bisa cross di tengah nanti datangnya hilang jadi kita skip aja aja Iphone nya nanti kita buat ini tinggal skip aja lanjutkan aja ini layar untuk tampilan layar untuk pertama silahkan di cek fisiknya dulu mbak ya silahkan di cek fisik silahkan di kamera juga untuk yang pertama itu bisa izinkan tengah itu izinkan saat mbak buka handphonenya atau jangan pun izinkan jadi setiap mbak foto itu ada lokasi tertera menek izinkan dulu boleh atau mati silahkan coba video ini video di cek untuk filmnya sama recordnya 24 dan filmnya tempatnya filmnya filmnya setelah filmnya 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 bisa di fokusin satu titik ya terus kelebihan satu lagi dibandingkan itu sebelumnya dia ada kamera makro jadi kalau ini banyak mau kutu-kutu yang seperti ini makro tuh kayak mana tuh merekam yang jauh ya deket ya deket kayak cermin ya jadi dia yang kecil-kecilnya detail harusnya iPhone Sekarang kita coba untuk voice-nya ya maksudnya saya buka YouTube kalau untuk tipenya tertinggi apa nih mas iPhone sekarang iPhone tuh sekarang iPhone 13 Pro itu ada 4 kapasitas yang pertama 128 256 512 yang paling terakhir itu satu tera satu tera ini saya coba untuk suaranya saya bantu ya ini bisa kalau teknologi suaranya apa ya mas kalau untuk teknologi sendiri dia tuh ada namanya Vision Dolby jadi jadi kalau saya untuk pendengaran suaranya itu lebih ke lebih ke fokus bisa ke kiri ke kanan gitu jadi kayak merasa nonton di bioskop lihat nih ada ikan coba wih kalau di TV biasanya DTS DTS ya DTS ada ikan mantel mantel kita sumpah lagi wih lihat nih guys ini ikan coba lagi nih wih di besar nih waduh waktunya waktunya bagus ya ja pereka minum jadi sekarang tahap akhir pembuatan Eiffel ID ya teman teman enak jupul benak capek ya he Google iPhone 13 Pro Mac tapi yang rekam HP Jadul mau mbaknya buat atau saya bantu jadi mbak tinggal dikutik aja sih nama depan, nama depan, nama depan soalnya kawasan ini kan identitas handphonenya nanti kawasan ini jadi kalau sudah dibuat Apple ID silahkan masukin ya ke pengaturan tinggal copy aja terus anginya masukin ke atasannya jangan kaki lupa ya kalau anginya lupa itu handphonenya gak bisa dipanggil 2 kali itu batasnya? 3 kali kalau anginya buka HP mama ya kalau anginya sering pulang enang gak? kalau anginya lancar nanti dapet SMS lagi jadi kalau tanda yang kemungkinan terburuk itu lupa sandi gitu kayak mana mbak? kalau sandi lupa sandi itu biasanya kan kalau sandi kayak HP-HP saingan kan itu biasanya kalau sandinya dibawa kayak ke tepat servis kalau macam itu bisa langsung dibuka karena apa namanya bukan harus i-boxnya yang bikin yang kan nih? servis yang takutnya kalau password lupa sandi kan? kalau lupa sandi itu direset langsung ke service center kita memang human error kan? jadi dia ada biaya tambahan nah yuk kalau di ati itu dibayar loh kan 500 jadi untuk iCloud-nya itu dapat 5GB penyimpanan jadi untuk iCloud-nya itu sama kayak Google Drive jadi kalau ini mau nyimpan-nyimpan foto atau data-data penting itu via iCloud nanti seandainya mau bikin HP atau beli HP yang baru bisa pakai iCloud yang lama jadi data-data yang ada di iCloud itu pindah langsung ke HP-saninya dan contoh-contoh yang penting itu kayak catatan atau kontak itu kan penting tuh kalau pindahnya kan satu-satunya kan agak repot jadi kalau sandi pakai iCloud itu langsung pindah semua itu udah siap? itu udah siap ya? udah 100% penganturan? udah? udah? udah nggak itunya? udah putus aja gitu ya coba semuanya ya itu apanya tuh? ini untuk wireless charging wireless charging jadi untuk wireless charging ini udah ada 2 opsi pengerjasan Jadi pertama kita bisa pakai wireless Jadi kalau ada yang tidak mau dicolk-colk handphone-nya Bisa diinggal taruh di sini Atau yang kedua itu bisa pakai adaptor-nya Tuh cara penggunaan wireless charging-nya teman-teman ya Udah canggih banget itu teman-teman Wireless charging Pertama bisa pakai USBB untuk charge wireless charging Atau kalau tidak mau dicolk bisa diinggal pakai cable yang Apple yang langsung Kita coba untuk wireless charging-nya dulu Kak kita pakai Siap, boleh Oh Tunggak pertama ke wireless aja, tinggal di taruh aja Oh gitu Itu otomatis ngisi ya? Iya otomatis ngisi, dayanya udah 15 watt Jadi kasananya untuk one charging ini sendiri udah namanya part charging Terus yang kedua ada opsi yang kedua itu pakai charger Jadi kasannya, kasannya mau pakai colokan bisa pakai yang... Itu yang konvensional yang biasa dipakai ya mas? Iya teman-teman Jika kasannya motor-nya tinggal ternyata Ya teman-teman itu yang konvensional ya Yang umumnya Seluruh handphone ya Ya teman-teman itu tadi review iPhone 13 Pro Max Bareng mas siapa mas? Mas Irfan Mas Irfan mas Ada channelnya mas? Channel Youtube-nya? Enggak ada Belum ya? Enggak ada